Hai kita lebih debit ada empat nih ini masing-masing isinya satu miliar ya kan ini black card kan betul kartu hitam tapi kalau black card yang American Express aku nggak punya suatu kartu kredit aku tak suka kredit-kredit apa-apa tuh beli cash cash apa itu kredit ngicil-ngicil nggak suka aku empat rekening milik Indra Kens diblokir oleh penyidik Bares Krim Polri untuk pengusutan aset yang dimiliki Indra terkait kasusnya penipuan binari option atau judi online melalui platform binomo hal tersebut disampaikan langsung oleh direktur tindak pidana ekonomi khusus Bares Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan kepada wartawan terkait dengan apa yang kita cita sudah kami blokir itu ada empat rekening yang kami blokir ujarnya seperti dikutip segala media dari PMJ News selasa tanggal 1 Maret tahun 2022 namun total nilai yang ada di dalam rekening tersebut belum bisa ditentukan tetapi perkiraan jumlah yang ada di rekening crazy rich medan tersebut mencapai hingga puluhan miliar rupiah uangnya ada di situ puluhan miliar kita tidak bisa hitung nanti kalau sudah kami buka dan kita akan kembangkan juga kepada orang-orang terdekatnya siapa yang mencicipi atau menerima uang hasil tindak pidana pencucian uang pasti kena jelasnya sebelumnya pria yang memiliki jargon murah banget itu ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online dan atau penyebaran berita bohong atau hoax melalui media elektronik dan atau penipuan perbuatan curang dan atau tindak pidana pencucian uang tppu setelah banyak yang mengaku telah tertipu oleh Sultan Medan tersebut dan dilakukan penyelidikan indrakens terbukti melakukan penipuan trading melalui aplikasi binomo hingga korban mengalami kerugian mencapai 3,8 miliar rupiah kartu hitam ini debit ada 4 nih masing-masing isinya 1 miliar ya kan ini black card kan betul kartu hitam tapi kalau black card yang American Express aku nggak punya soal kartu kredit aku tak suka kredit-kredit apa-apa tuh beli cash cash apa itu kredit nincil-nincil nggak suka aku